Karena mungkin saya perlu menggambarkan, perlu sampaikan kepada masyarakat juga kepada pasangan calon beserta tim bahwa kami di Pemobos Nabire Group untuk peliputan tahapan pilkada termasuk juga untuk peliputan yang melekat pada masing-masing pasangan calon kita ada program itu. Jadi, contoh misalnya di Nabire itu ada dua pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten untuk terlibat atau berkontestasi pada pemilu kada bupati dan wakil bupati Nabire. Di sana, di dua pasangan calon itu kami redaktif sudah menugaskan wartawan yang melekat untuk bisa meng-cover setiap kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon yang berkaitan dengan tahapan dan jadwal pemilu kada. Nah, demikian juga untuk di pemilu kada Provinsi Papua Tengah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah yang kemarin kita tahu bersama ada empat pasangan calon ya yang telah mendaftarkan diri mereka ke KPU Provinsi Papua Tengah. Sama halnya dengan di Kabupaten. Di provinsi pun, di masing-masing pasangan calonnya, empat pasangan calon yang telah mendaftar, kami dari redaksi Pemobos juga sudah menugaskan wartawan yang melekat pada masing-masing pasangan calon. Artinya, di sini kami juga berharap kepada masing-masing pasangan calon, silakan maksimalkan apa yang bisa kami fasilitasi dalam hal ini. Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan kami cover, sehingga ini bisa tertransfer atau apa istilahnya terkirim, deliver kepada warga masyarakat. Sehingga setiap tahapan jadwal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, semua bisa dimonitor dan diketahui oleh masyarakat. Ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena mereka akan semakin tahu profil-profil dari masing-masing calon pemimpin mereka. Sehingga ini menjadi referensi buat mereka untuk semakin meyakinkan mereka terhadap pilihan yang tepat dari warga masyarakat. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi kembali di acara Popopos TV Podcast dengan hashtag Membuka Pikiran di bulan September 2024 ini. Kali ini kita kedatangan narasumber dari grup Popopos Nabire, beliau juga merupakan pemimpin redaksi dari Popopos Nabire dan juga pimpinan dari Popopos grup, yaitu Bapak Sorosoh. Selamat pagi mas. Selamat pagi Bang Richard, salam sehat selalu. Ya, luar biasa pagi ini nampaknya suasana begitu cerah, didukung oleh cuaca Nabire juga pada pagi hari ini nampaknya begitu cerah. Ya, kita cerita-cerita nih mas, saya panggil mas karena selama kita di media ini lebih akrab dengan kesapaan mas Rosoh atau kakak Surosoh. Kira-kira kakak Surosoh melihat perkembangan dinamika politik saat ini di mana pada bulan September 2024 ini kita sudah masuk dalam tahapan pemilu kada di Kabupaten Nabire, khususnya di provinsi Papua Tengah. Kira-kira program-program apa saja yang ditawarkan oleh Popopos grup kepada para kontestasi politik yang ikut dalam pencalonan baik gubernur maupun bupati di wilayah provinsi Papua Tengah ini? Oke baik, terima kasih. Kita ketua bersama bahwa saat ini kita sudah memasuki tahapan, sudah ya kita sudah lewati pendaftaran bakal pasangan calon baik itu pemilihan umum bupati, wali kota, dan gubernur. Dan kita di Nabire, untuk pemilu kali ini memang bisa kita katakan lebih wah ya dari pemilu-pemilu sebelumnya karena untuk pemilu kada tahun ini di Nabire khususnya ada dua momen yang sama dengan skala yang berbeda di mana kita mengikuti pil kada pemilihan bupati dan juga kada bertepatan kita ibu kota provinsi juga kita akan diramaikan dengan pemilihan kepala dan lah gubernur provinsi Papua Tengah. Artinya dalam posisi seperti ini tentu kita di Nabire terlebih lagi media, kita sebagai media sebagai apa namanya saluran informasi dalam menjemput atau menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi ini kita popos khususnya ada program-program yang sudah kita tetapkan, sudah kita jalankan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa meng-cover secara maksimal seluruh tahapan yang digelar dalam rangka tahapan pemilu kada baik itu pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur di provinsi Papua Tengah. Artinya dari sisi redaksi kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan harapan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan tahapan jadwal atau penaktonik berkait dengan pemilihan kepala daerah akan bisa kami informasikan. Yang kedua kita sebagai media juga membuka diri apa memberikan fasilitas pelayanan kepada para bakal pasangan calon yang saat ini kita berada pada setelah tahap pencalonan yang kita ikuti bersama mulai sudah dilaksanakan tes kesehatan ya dan juga nanti ada verifikasi berkaitan dari pasangan calon yang nantinya sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah ditapkan oleh KPU akan ditetapkan pasangan calon yang akan berkontestasi pada pemilihan umum kepala daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Artinya kita sebagai media di sini Popopos Group di sini ada media cetak online podcast juga ada audiovisual namanya ini Popopos TV yang di dalamnya juga ada podcast kami memberikan ruang kepada bakal pasangan calon untuk kami fasilitasi untuk mensosialisasikan baik itu memperkenalkan dari pasangan calon dari partai pendukung juga hingga akhirnya nanti kita juga akan memfasilitasi untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkampanye tapi tentu saja saat itu akan tiba atau tentu ada syarat dan ketentuan berlaku dalam artian untuk pelaksanaan kampanye itu akan disediakan dengan jadwal yang sudah ditetapkan sesuai dengan PKPU itu sendiri artinya kita akan tetap melaksanakan kerja-kerja jurnalistik untuk memberikan pelayanan kepada bakal pasangan calon tapi juga di dalamnya akan kita tuntuk pada aturan PKPU yang mengatur terkait dengan publikasi berkaitan dengan kampanye dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu keadaan. Demikian Bang Luar biasa sekali kakak Suroso tadi membagikan sekilas informasi tentang program-program yang akan dilakukan oleh Papa Post Group dimana disitu ada podcast kemudian ada surat kabar berupa bentuk dari media cetak kemudian online juga ada kemudian audio visual dan juga mungkin difasilitasi oleh siaran langsung juga yang dilakukan oleh Papa Post TV sendiri pada saat mungkin pada saat mungkin kampanye nanti dan sesuai dengan PKPU yang berjalan. Nah dari program-program yang ditawarkan oleh Papa Post Group ini kira-kira sasaran daripada Papa Post Group sendiri dalam pemilu keadaan di Provinsi Papua Tengah pada khususnya apa yang bisa disasar untuk bisa mendapatkan suatu momen yang mungkin menarik pada saat mungkin pasca atau mungkin sebelum penetapan kandidat maupun pada saat mungkin pencambutan nomor urut dan juga pada saat kampanye. Kira-kira sasarannya kemana untuk Papa Post Group ini? Ya pada intinya adalah kita ingin masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan informasi akan bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan tahapan jadwal pelaksanaan pilkain itu sendiri dan juga berkaitan dengan tangan calon yang akan maju. Artinya masyarakat yang notabene sebagai pemilik suara yang nanti kita harapkan untuk memberikan suara pada saat pemilihan nanti di tanggal 27 November 2012 mendatang artinya setidaknya kita harus punya tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Satu misalnya, kapan dia harus mengecek dirinya sudah masuk dalam DPT atau tidak. Nah itu semua akan bisa terjadi ketika media dan KPU juga mensosialisikan dengan masif setiap tahapan jadwal. Sehingga tahapan-tahapan itu tidak luput dari pantuan masyarakat sebagai pemilik hak suara itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan pasangan calon, alangkah baiknya adalah bagaimana kita media memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengetahui. Mengetahui latar belakang dari pasangan calon itu sendiri, mengetahui track record dari pasangan calon itu sendiri, mengetahui kira-kira apa visi-misi dari pasangan calon itu sendiri. Sehingga dengan pengetahuan yang masyarakat miliki tentu akan membantu memberikan referensi kepada masyarakat ketika dia menentukan pilihan, setidaknya dia akan bisa yakin dengan pilihan yang dia pilih. Hal ini tentu, apa namanya, masyarakat ketika tidak difasilitasi oleh media, masyarakat akan susah mendapatkan informasi itu. Nah kita sebagai media tentu punya tanggung jawab untuk bagaimana. Informasi-informasi yang ada di pihak penyelenggara dalam hal di KPU maupun bawah selu, informasi-informasi yang ada di masing-masing pasangan calon, kita jembatani. Supaya informasi itu betul-betul bisa kita transfer kepada halayak masyarakat di beirah ini. Intinya adalah, apa-apa yang seharusnya masyarakat atau warga ketahui harus bisa diketahui melalui informasi yang kita distribusikan ke mereka melalui media yang ada dalam grup kami. Ya baik itu melalui media cetak, elektronik, podcast, bahkan secara langsung yang nanti ke depan kita juga akan lakukan itu. Begitu apa? Iya. Kita berbicara terkait dengan pemilu kada, ini merupakan hal yang menarik di Provinsi Papua Tengah, dimana untuk tahun 2024 ini, kita sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang mempunyai dan sudah terbentuk menjadi daerah otonomi baru, ini pertama kalinya dilakukan pemilu secara langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah. Dari proses pendaftaran mulai dari tanggal 28-29 kemarin, kira-kira Kakak Suroso melihat bagaimana peran media terhadap hal-hal yang mungkin dilihat oleh kacamata media, mulai dari tahapan pendaftaran hingga mungkin kita akan menunggu tahapan verifikasi selanjutnya. Kira-kira bagaimana peran media terhadap informasi yang dikeluarkan oleh media itu kepada warga masyarakat maupun penyelenggara dan juga pengawas pemilu di tahun 2024 ini, khususnya di Provinsi Papua dan di ibu kota Provinsi Papua di Nabi Re ini? Oke, sebelum melangkah ke sana mungkin saya perlu menggambarkan, perlu sampaikan kepada masyarakat juga kepada pasangan calon beserta tim, bahwa kami di Popos Nabi Re Group untuk peliputan tahapan pilkada termasuk juga untuk peliputan yang melekat pada masing-masing pasangan calon, kita ada program itu. Jadi, contoh misalnya di Nabi Re itu ada dua pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten untuk terlibat atau berkontestasi pada pemilu kada, bupati dan wakil bupati Nabi Re. Di sana, di dua pasangan calon itu, kami redaktif sudah menugaskan wartawan yang melekat untuk bisa meng-cover setiap kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon yang berkaitan dengan tahapan dan jadwal pemilu kada. Demikian juga untuk di pemilu kada Provinsi Papua Tengah, pemilian gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah, yang kemarin kita tahu bersama, ada empat pasangan calon yang telah mendaftarkan diri mereka ke KPU Provinsi Papua Tengah. Sama halnya dengan di Kabupaten. Di provinsi pun, di masing-masing pasangan calonnya, empat pasangan calon yang telah mendaftar, kami dari redaksi Popos juga sudah menugaskan wartawan yang melekat pada masing-masing pasangan calon. Artinya, di sini kami juga berharap kepada masing-masing pasangan calon, silakan maksimalkan apa yang bisa kami fasilitasi dalam hal ini. Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan kami cover, sehingga ini bisa tertransfer atau apa istilahnya, terkirim, deliver kepada warga masyarakat. Sehingga setiap tahapan jadwal kegiatan yang dilakukan, semua bisa dimonitor dan diketahui oleh masyarakat. Ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena mereka akan semakin tahu profil-profil dari masing-masing calon pemimpin mereka. Sehingga ini menjadi referensi buat mereka untuk semakin meyakinkan mereka terhadap pilihan yang tepat dari warga masyarakat. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan bahwa ini pemilu kada yang istilahnya pertama kali digelar khususnya untuk pemilihan gubernur di Provinsi Papua Tengah yang kita tahu bersama bahwa Papua Tengah baru termasuk menjadi daerah otonom baru yang baru diresmikan. Dan ini kali pertama kita mengelar pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah. Artinya sebagai masyarakat dan juga sebagai media kita berharap, kita berharap fondasi dasar untuk pelaksanaan pemilu kada pertama ini, kita berharap bisa terselenggaran dengan sukses. Sukses secara pelaksanaannya itu sendiri, artinya di leading sector di sana ada KPU dan Mbak Wahlu, dan juga didukung oleh semua komponen stakeholder yang ada di Provinsi Papua Tengah. Sukses pelaksanaan, dan kita juga berharap sukses dengan hasil. Sukses hasil apa? Ya, kita akan memiliki pemimpin yang betul-betul dari rakyat, untuk rakyat. Artinya apa suara yang sudah diberikan itu betul-betul pilihan yang tepat. Sehingga pemimpin yang kita harapkan menjadi orang tua, ketika dia terpilih tentu akan kita harapkan dia juga menjadi orang tua buat warga semuanya. Ya, pemimpin yang akan mengayomi, ya kita berharap ketika dia terpilih akan menjadi pemimpin yang mengayomi semuanya. Artinya harapan-harapan masyarakat yang dia titipkan kepada pemimpin itu melalui suara yang diberikan, kita harapkan bisa terrealisasi. Sehingga, apa namanya, yang tadi saya bilang menjadi fondasi dasar yang utama yaitu tadi, kita berharap pemilihan pertama di Provinsi Papua Tengah itu tadi, menjadi pemilihan yang sukses pelaksanaan dan juga sukses hasil. Demikian, Pak. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kakak Suroso tadi. Ada hal yang menarik, Kakak, di mana menjelang pemilu ini kan banyak berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Sebagai pemimpin redaksi dari Papo Post Group, dan juga selama ini berpengalaman di bidang media dan jurnalistik, mungkin Kakak bisa memberikan edukasi sedikit kepada warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah maupun khususnya yang ada di Napire, tentang bagaimana kita menyikati berita-berita hoaks dan memang kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin berita-berita yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak termakan oleh isu-isu yang selama ini justru lebih banyak bertebaran di media inkonvensional daripada media konvensional yang selama ini menjadi kepercayaan bagi warga masyarakat di Papua Tengah ini. Kira-kira mungkin edukasi apa yang Mas bisa sarankan kepada atau kakak-kakak bisa sarankan kepada warga masyarakat di Papua Tengah untuk bisa memilah dan memilih mana berita yang baik dan mana berita yang bisa dipercaya? Mungkin seperti apa kira-kira? Ya memang kita sampai sekarang tidak cuma di Papua mungkin di seluruh dunia pun masih tetap saja harus baik atau berjuang untuk bagaimana kita melawan hoaks, menjambutnya hoaks. Tapi dari beberapa grup media sosial yang khususnya di Nabi Re yang kita ikuti bersama, di sini saya melihat sudah ada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bermedia sosial. Artinya di sini sudah cukup banyak warga masyarakat yang punya pemahaman soal bagaimana kita jangan terlalu cepat percaya terhadap berita-berita yang belum terverifikasi dengan benar, yang belum tervalidasi dengan benar, atau kasarnya adalah sudah cukup banyak warga masyarakat yang sudah punya langkah antisipatif untuk bagaimana tidak langsung percaya terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Artinya ini ada pola yang meningkat dari sisi itu di tingkatan masyarakat. Artinya karena mungkin sudah cukup lama bermedia sosial, akhirnya mereka juga sudah paham. Tapi tentu saja memang masih ada masyarakat yang karena keterbatasannya, karena keterbatasannya kadang-kadang mereka termakan juga dengan informasi-informasi hoaks yang masih cukup banyak bertebrangan di dunia maya kita. Terlebih lagi yang kita perlu warning bahwa menjelang atau bahkan pada saat pelaksanaan pilkada, itu berita-berita hoaks, di dalamnya juga ada termasuk black campaign, kampanye hitam itu seperti semacam menjadi satu bagian yang selalu ada menghiasi tiap pesta demokrasi itu sendiri. Nah berkaitan dengan itu kita berharap kepada warga masyarakat untuk semakin atau lebih cerdas, tetap cerdas untuk bagaimana bisa membedakan berita-berita hoaks dan berita yang ini. Karena ya tentu berita hoaks ini kan yang kebenarannya belum bisa dipastikan, dan jangan sampai berdampak ya lebih banyak berdampak negatif lah terhadap bagaimana berkehidupan di tengah masyarakat. Nah tentu kita berharap masyarakat juga harus melakukan cross-check. Ketika atau misalnya dia membaca sebuah berita melalui sebuah media, ya tentu dilihat dulu. Kapasitas dari sisi media itu sendiri, artinya ketika media itu jelas dudukannya, ya bisa dikonfirmasi ketika masih ada keraguan di dalam informasi yang disampaikan. Ya memang ada ya ketika misalnya ada publikasi melalui ya mungkin blog atau apa yang belum terverifikasi atau keberadaannya masih juga abu-abu ya, untuk berhati-hati. Bukan berarti kita berpasangan buruk terhadap blog atau apapun platform yang ini, tapi lebih kepada bagaimana kita berhati-hati. Kita cerita dulu informasi yang kita dapat, lebih baik kita kombinasikan. Kita cari sumber-sumber lain yang bisa memastikan bahwa apa yang kita dapatkan adalah informasi yang benar. Nah ini perlu ada saringan ya. Tentu saja ya kita bersyukur pada dalam bermedsos, warga bermedsos di Kabupaten Amir khususnya, sudah ada peningkatan yang cukup baik dari sisi bagaimana menjaga atau tidak dengan gampang termakan oleh berita hoax. Luar biasa. Terima kasih atas edukasi yang diberikan tadi oleh Kakak Suroso terhadap warga masyarakat yang ada di Papo Tengah ini. Sangat menarik, dimana sejak tahun 2004 Papo Post Group berdiri ini sampai sekarang masih ibaratnya masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi salah satu media yang terpercaya dan akurat. Ini salah satu poin yang mungkin bisa diambil oleh Papo Post Group. Sehingga warga masyarakat juga dalam menyampaikan atau ibaratnya mendapatkan informasi, mereka bisa ada bahan perbandingan. Dimana berita itu mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan, mereka punya bahan perbandingan antara media-media mana yang betul punya legalitas hukum yang jelas. Nah ini sangat menarik. Dan yang mungkin terakhir saya bertanya kepada Mas Suroso, Kakak Suroso yang selama ini sudah memimpin di perusahaan PT Papoana Mediana dan juga menjadi pemimpin redaksi di Papo Post Group. Apa yang Kakak harapkan terkait dengan pilkada di Provinsi Papua Tengah yang meliputi wilayah delapan kabupaten ini, terlebih khusus pilkada yang nanti akan dilaksikan pada tanggal 27 November di ibu kota Provinsi Papua Tengah khususnya di Napire? Harapannya seperti apa? Ya harapannya adalah masyarakat, sesuai dengan regulasi yang ada, masyarakat sebagai pemilik suara bisa mendapatkan atau menyalurkan haknya dengan baik. Tentu di sini lagi-lagi adalah banyak pihak, banyak stakeholder yang peduli dengan daerah ini untuk bagaimana membekali masyarakat ini dengan banyak informasi. Ya kita tahu bahwa jangankan masyarakat, kadangkala kita yang wartawan saja belum tahu dengan detail soal calon-calon pimpinan ini. Makanya perlu ada sosialisasi yang lebih masif lagi, lebih kontinu lagi, lebih mendalam lagi berkaitan dengan itu tadi, berkaitan dengan siapakah calon-calon pemimpin kita. Artinya kita berharap semua bahwa ini adalah pilkada pertama untuk Provinsi Papua Tengah seperti yang saya tekan-takan sampaikan tadi, bahwa kita berharap ada terjadi sukses pelaksanaan dan sukses hasil. Ujungnya adalah kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul sesuai harapan kita bersama yang akan mengayomi, yang akan menjadi orang tua untuk semua warga yang ada di Provinsi Papua Tengah ini khusus untuk pilkada Provinsi dan akan menjadikan orang tua atau mengayomi seluruh warga masyarakat Kabupaten Negeri Penabirin khusus untuk pilkada Kabupaten Negeri. Nah dalam posisi ini, artinya kita perlu rutin, perlu bukan hanya kita, artinya pasangan calon pun juga perlu keterbukaan untuk menyampaikan. Menyampaikan artinya program-program kerjanya, menyampaikan kapasitas kapabilitasnya seperti apa artinya supaya kita posisikan masyarakat tidak istilahnya membeli kucing dalam karung. Dia akan mendapatkan informasi terkait dalam pasangan calon dan dia akan tentukan sesuai dengan apa hati nurani keinginan dari pemilik aksesuar itu sendiri. Ya tentu saja bahwa semua ini kan diatur melalui regulasi yang ada di dalam negara kita dan juga ada di sana PKPU. Ya tentu saja pelaksanaan yang kita harapkan adalah pemilu adalah sesuai, berjalan sesuai dengan REL-nya. Sesuai dengan aturan-aturan yang memang ditetapkan oleh negara, yang ditetapkan oleh KPU dalam rangka menjadi REL mengantar kita kepada pelaksanaan pilkada yang on the back. Sehingga apapun yang terjadi ketika itu didasarkan pada sebuah aturan tentu akan berujung pada hal yang bisa dipotong jatuhkan setelah hukum. Demikian. Ya luar biasa tadi komentar dari Kakak Suroso selaku pemimpin redaksi Papa Posnabireh dan juga pimpinan dari Papa Posgrup. Ya kita berharap bahwa pemilu di tahun 2024 ini khususnya di wilayah provinsi Papua Tengah ini akan damai dan sukses. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh narasumber kita, yaitu dari Pak Suroso sendiri selaku pemimpin dari Papa Posnabireh, dapat memberikan satu motivasi, satu edukasi bagi warga masyarakat Nabi Reh untuk bisa memilih dan memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik. Kemudian mana informasi yang hoaks dan mana informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga kepada harapan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nanti bisa juga memberikan hal-hal yang seperti yang tadi diinginkan bahwa tidak ada satu calon pun yang saling menjatuhkan atau mungkin saling memberikan hal-hal atau mungkin membuat hal-hal yang menjadi keretakan bagi simpatisan maupun mendukung masing-masing. Tetapi mari merangkul semua para pendukung dengan masing-masing visi dan misinya nanti ke depan. Sehingga bisa menjadi pimpinan yang betul-betul dipilih tadi oleh rakyat dan memang hati rakyatlah yang menentukan kemana arah dari pimpinan yang akan dipilih untuk di provinsi Papua Tengah ini. Kita berharap untuk di provinsi Papua Tengah ini dapat berjalan dengan baik khususnya di Kabupaten Nabi Reh di mana untuk tahap ini masih berlanjut, di mana mungkin masih masuk di tahap verifikasi ya, nanti ada verifikasi juga. Mudah-mudahan dari calon-calon yang mendaftar ini, kita berharap ada sebuah perubahan di Kabupaten Nabi Reh maupun di provinsi Papua Tengah ini. Sehingga apa yang nanti kita baca di Pilkada Papua Tengah ini dapat memberikan satu gambaran baik dan menjadi salah satu provinsi yang mungkin dapat lebih maju ke depan dibanding dengan daerah-daerah otonomi baru yang saat ini dimengarkan. Ya perlu di ini, Abang Ricat, perlu di garis bawah juga harapan kita, harapan kita mudah-mudahan ini menjadi harapan masyarakat juga bahwa kita berharap para pasangan calon, baik itu para pasangan calon bupati, wakil bupati, para pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur kita berharap ini saatnya untuk bagaimana kita mengadu gagasan. Ada ide adu gagasan, jangan justru yang kita adu adalah black campaign. Karena kalau black campaign ini lebih bagaimana menciptakan atmosfer yang memanas di tengah masyarakat bagaimana ketika masyarakat terbaik emosional dalam hal ini, dalam hal pelaksanaan black campaign ini akan kurang sehat. Di satu sisi juga ini akan berdampak kepada faktor keamanan yang mungkin kita tidak ingin bersama akan terjadi hal-hal yang memanas dan akan terjadi hal-hal yang mungkin persetuan di antara warga, antara kubu. Kita berharap yang terjadi adalah itu tadi. Debat atau gagasan yang harus diini. Silahkan untuk masing-masing pasangan calon menyampaikan gagasannya, untuk menyampaikan program kerjanya, sehingga masyarakat akan tahu benar bahwa OCA nanti kalau jadi akan seperti ini, konsepnya seperti ini. Nah adu-adu gagasan ini sangat sehat untuk atmosfer di daerah ini, sehingga masyarakat pun akan terbawa pada atmosfer yang enak. Dan yang lebih penting, ya mereka akan tahu isi kepala, minimal isi kepala dari kepala daerah, oh ternyata orang ini kapasitas seperti ini dan ke depan akan melakukan hal seperti ini. Sehingga masyarakat akan bisa menimbang, oh hal itu apakah akan sesuai dengan keinginan warga atau tidak. Jadi ya kita berharap bersama, kita semua bukan cuma pasangan calon, tapi semua tim sukses, semuanya, untuk bagaimana kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa berdampak kepada perpecahan. Perpecahan dalam hal ini adalah black campaign, mari kita sama-sama adu gagasan, adu ide, supaya masyarakat akan lebih merasa nyaman dan lebih banyak mendapatkan informasi. Mungkin pernah kalian seperti itu Pak. Iya, saya setuju sekali tadi dengan kata-kata yang disampaikan oleh kakak Suroso tadi, bahwa kita harus adu gagasan, bukan saling menjatuhkan lawan atau teman yang akan sama-sama berkontensasi di politik di Papua Tengah ini. Saya setuju sekali. Dan itulah yang memang harus kita terapkan di Papua Tengah ini sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Papua Tengah ini, di mana memang salah satu faktor keamanan yang masuk dalam zona merah ada beberapa kabupaten, termasuk kita yang ada di Provinsi Papua Tengah ini. Dan 8 kabupaten ini yang masuk zona merah itu dalam sistem keamanan itu memang ada sejumlah kabupaten juga. Dan itu yang kita harapkan tadi, dengan kata-katanya kakak Suroso tadi, bahwa kemarin kita adu gagasan, dan kita beradu dengan sehat, sehingga tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, hindari black campaign, dan lain sebagainya. Itu merupakan saran yang sangat bagus, dan ini mungkin bisa menjadi perhatian oleh warga masyarakat yang berada di Provinsi Papua Tengah ini, khususnya juga bagi tim sukses, kemudian penyelenggara, KPU, dan kemudian pengawas, yaitu dari Bawaslu, sehingga ini bisa menjadi satu pilkada yang damai, sejuk, dan memang semua menikmati pesta demokrasi ini dengan gembira, dan suka cita, dan triang gembira. Ini yang kita harapkan juga. Dan terima kasih banyak, kakak Suroso sudah hadir dalam Papa Pos TV Podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, menjadi satu pedoman, dan kita mencapai kesuksesan di pilkada yang akan datang, yaitu pada tanggal 27 November 2024 nanti, pilkada di Papua Tengah ini dapat berjalan sukses dan damai. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.